Kalo cuma satu Heaven Bomber gini, gua ga ngelock sekalipun udah dapet Skybreaker nya Soalnya alasannya kita bisa dapet Soulbreaker, bisa dapet Reaper, biasanya dapet yang... Ehm, Cost 2 Wuuuuh, mantap dapet kembarannya guys Captain from ontoいる Mk11 He 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 Mantap sih ini Segar Abis R interusnya lumayan bagus buat southbound, jawabnya AwL Wah, gila, 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 gila Ada yang main main Goblin lagi ya Oh, Ada Oh, kan, agak, ada yang main main Goblin lagi, gua bisa consider Ini ada yang bisa dipercaya dengan goblin re-roll di awal nih guys Tapi ada Jadi, tidak apa-apa Trimer luck, kakak kan? Trimer luck, kakak kan? Ini dapet kembar lagi guys Ini salah satu diantara ini pasti dapet kembarannya lagi guys Di round 5 nih Lihat nih Dapet kembarannya lagi terus kita dapet bintang 2 lagi Atau dapet soulbreaker bintang 2 juga I don't mind Hai kokoh ABCD Hai toke Halo halo tumben Biasanya jadi silent reader ya Sekarang ngechat jadi mantep Oke Gua mau snowball Coba naikin levelnya Oke, mantep Kalo menang yang bakal gua beli adalah Frost Knight Kenapa? Karena gua Ngejar heaven bomber bintang 3 Kalo Frost Knight kita masih ngebuka jalan buat main Blasier Clan Untuk transisi ke mid ke late gamenya Untuk transisi ke mid ke late gamenya Semoga bertahan sampe late game Kalo udah di rank-rank segini sih biasanya Gak bisa mainnya kayak gitu Harus bener-bener solid banget Dapet Reaper bintang 2 misalnya Super early baru bisa Pake win streak buat Tahan sampe ke late game Soalnya kalo gak Berat Kita harus transisi ke sinergy yang kuat di mid game juga Pas giliran nyari devastator gak keluar Pas udah nyerah langsung keluar 3 Iya soalnya goblin sinergy tuh bener-bener all in Ngedapetin devastator Nangis ya Nangis ya Soalnya biasanya sambil main MTGA Sekarang lagi nganggur liat kokoh streamer Mantap Kokoh streamer Kok ngejar boleh lah Gak ada sinergy juga Jadi kita masukin demon 1 Eh Congres ya by the way Kemaren turni Apa tuh top 4 ya Yang gua liat di facebook Mantep mantep Sekarang MTG nya udah kalah gua Nama toke Cuman main EDH doang sekarang Udah gak pernah main standar Pasti dibully-bully nih Merubah jadi beast Eh devastator keluar kesel terkadang Aku tau kan Ayo Ayo Naik bintang dong banyak yang kembar nih Naik bintang dong Coy Ayo 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 Terus kalau gue mau naikin income Kalau menang bakal gue jual 1, 2, 3 Jadi kita dapet income guys Oke, gak ada yang pengen gue beli Gak ada yang terlalu pengen gue beli anyway Eh, kelebihan 1 ya? Oh iya, kelebihan 1 Untung soul breakernya yang mundur ya Nggak nyadar tadi unitnya kelebihan 1 6 per 5 guys Untung yang kembar yang mundur Oke, 1, 2, 3 Dapet income guys Ini yang ada itemnya Abis ini kita tuker ya Kalau gak naik level 3 ya Moga-moga naik ke level 2 Kembar 3 naik ke level 2 Comeback is real Yes Oke, ini kita naik level Ini kita pencet ya F-nya Alasannya Supaya kita dapet gachanya level 6 di next round Karena experience naik dulu Baru tokonya nge-refresh Dengan demikian Cansi kita untuk dapet jenis-jenis yang lebih bagus Meningkat Jadi kita bisa ngelakuin itu di round 8 Selama itu gak ngeganggu income kita Karena 15 ataupun 10 Kita bakal spend 5 gold anyway Next round untuk next level Dan ngejadinya bang AB sama kayak aku waktu itu persis Ntar liat, kita liat Flexible ya Tadi gue baru publis satu video di youtube gue Soal salah satu game gue yang waktu on stream Yang gue main 15 synergy Throughout the game Karena Nekenin pentingnya fleksibilitas di game ini Oke Kayaknya bisa gue masukin Satu ini Terus Ini kita ada 2 pilihan sih Kan never mind Masukin warlock aja deh Sebenernya tadi ada 2 pilihan Yaitu kita beli-beli atau kita biarin Dia ke 20 Tapi karena ini udah ada yang kembar Jadi gue pengen beli Supaya chance kita buat Naik Naik Pertambah Kalau tadi unit-unitnya jelek-jelek semua Misalkan Gue bakal consider untuk Tetap Masukin satu unit dari bench Untuk tambah income-nya Saya mau dapat income-nya Baik, ada warrior, ada warrior, halo? Ada warrior Oke, gue mau dapet income Caranya adalah Jual elu Dan ngejual elu Gue ada racun anak-anak MTG Kapan hari ada site event auto-chess Oh ya, di Surabaya? Kapan-kapan ikut dong, kalo ada lagi ya? Menarik, menarik Lumayan kalo ada gathering-gathering Gitu ya Kasih share youtubeku ya Buat guide-guidenya, buat yang baru-baru main Kalo anak MTG belajar ginian mah cepet Apalagi bentar aja udah bisa Satu unit Abilitinya satu Gampang banget Poisonous Worm Werewolf Oke Tuye 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 Tiga warrior, dua beast Tiga goblin Dua human Dua mag Wuh Kita siap ke mid game guys Wuh Mech goblinnya populer banget Oke Bakal gua drop Ini ada 6 warrior sama beast Udahan Wah gila Ada yang udah main 6 warrior, dua beast guys Tuh Synergy yang solid tuh di mid game Yang main beast kan cuma satu Dragon Dragon Night Dragon Night Gua punya dua shining dragon guys Siapa tau bisa transisi ya ntar ya Oke Oke Selamat tinggal Kalo dapet Venom, kita dapet Dragon Synergy, guys. Manteng nih. Oke, next gue mau naik level. Kalo lagi win streak kayak gini, gak boleh serakah. Harus naik level, guys. Oh my god. Oh my god. All right. Ini pengen gue jual, deh. Majika Kristalnya gue kasih ke Poisonous Worm aja, ya. Supaya bisa snowball, guys. Bisa bikin banyak anak segera. Anaknya soalnya slow-nya abis di buff dari 30% ke 40%, guys. Yap, kayaknya bakal gue jual, deh. Karena pindah itemnya penting banget, tuh. Gue jual pun masih ada gantinya unit pintang 2 lagi, jadi... Oke, kita forfeit Goblin Max Synergy-nya, ya. Muka-muka digantin sama Dragon juga. Pirate Captain kedua, mantap. Pirate Captain kedua. Kayaknya lebih mantap daripada Defector, nih. Kalau Poisonous Worm, gue masih rela. Pergi ke-3, guys. Ini kalau kalah, yang gue jual satu mungkin Frost Knight-nya, ya. Aduh, Poisonous Worm-nya diajar Assassin lagi. Kamu nggak nggak langsung mati. Oke, udah dua anak. Mantap. Oke. Oke. Nice. 10 win streak, guys. Oke, ini harusnya lumayan gampang, ya. Ngelawan creep round-nya. Cukup gini aja. Ini kok gini aja. Tank taruh di belakang. DPS taruh di depan. Ini perkecualian, soalnya dia empuk banget. Jadi kalau gue taruh di belakang, langsung mati, ya. Makanya gue taruh di sini. Oh, ternyata malah loncat. At least, Poisonous Worm gue bisa bebas berkarya. Bikin banyak anak, banyak rejeki, guys. Banyak nggak sih yang main beast? Yang juara dua juga main beast. Oh, yang udah mau mati main beast juga. Oke, tapi dia banyak yang level 1, guys. Jadi makanya itu chance. Chance dia mati lumayan gede. Terus beast-beast-nya kita ambilin, guys. Harapannya sih geto. Kalau dapet Venom, ya. Kita langsung main beast-dragon, guys. Kita punya tank-nya Warrior. Oke, next run gue mau naik level lagi. Nggak boleh serakah kalau win streak. Tetap naik level di kelipatan 4. Pojok. Terus gue jagain pake ini. Oke, mantap. Itu yang kembar-kembar liatnya miris banget. Nggak ada pasangan satu lagi. I know, right? Gimana lagi, coba? Oke, Poison Swarm kita nggak kesentuh. Biasanya menang, guys. Tuh, gila sih. Poison Swarm udah kuat, loh. Patch lalu di-buff health-nya. Patch ini di-buff slow-nya dari anak-anaknya. Aduh, gila sih. Gila, 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 gila. Ini gue sengaja simpen ya, defector. Soalnya, ntar... Kalau punya Storm Shaman, bakalan kita pake buat ngelawan black dragon di round 35. Ini simpen defector satu itu nggak pernah jelek. Tuh, malas banget kalau yang harus dimasukin cross-match. Tapi kayaknya... Kayaknya... Lebih akal masukin bintang 2 sih, daripada apapun sekarang. Eh, gue jadiin umpan deh di depan. Atau... Lebih bagus masukin defector kayaknya, ya. Oke, defector deh. Aduh, gila, 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 gila. Gila, 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 gila. P artesen dari kemarin teman aku nyariin pake potion bomb ternyata di-buff. Kapan hari di-buff sekali? Tadi pagi di-buff sekali lagi. Katanya mantap, guys. level 7 semua ya oke kita ngeroll sekali deh ngeroll satu kali oke 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 apa level 2 enggak tapi beast ada sisi di nerfnya yaitu razor clonnya ke nerf wolf wolfnya ke nerf anaknya jadi enggak terlalu sakit cuma poisonous wormnya nih yang lagi gila nih ini kayak gini ya kalau ada magic crystal ya aduh misi gila anak-anaknya immune to magic damage ya yah gak dapet income yaudahlah saat ngejual kan terus finish oke lebih bagus daripada poison worm kedua atau shadow devil ya shadow devil lumayan deh eh bukan itu shadow devil main lah buat damage damage sama satu lagi bisa dapet warlock oke kan siapa tau ini warlock sih oke kita simpen dulu oke kita simpen dulu wuuu tabu witcher level 3 nyerang pirate captain gua yah masih bisa out gak tuh ya kapal dong oke masih bisa kapal guys lumayan oke gak hilang win streak kita guys oke 4 per 32 kalau mau night level tuh bayarnya berapa hmmm 35 oke kita naik ke level 9 di rank di level 21 dragon naik ke 2 oke oh venom 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 dragon naik ke 2 venom all right Beast Dragon Boys Oh no Warrior Pirate Captain lagi, oke kita naik level dulu Oke Kita lupain Warlock Synergy nya Oke gua mau mids deh kalo gitu Ini lupain Sementara kita pake 2 Dragon Knight dulu Ntar baru kita benderin lagi formasinya sama kita mulai ngerong roll deh biar dapet Ini banyak banget yang bisa keupgrade sih Kalo dapet The Source, kita bakal ambil The Source buat dapet 3 mage guys Soalnya udah ada Udah ada Thunder Spirit Sama udah ada Channing Dragon Akhirnya kemana aja lu Oke yang tadi main Beast udah mati belum? Masih belum mati Oh, atau kita bisa Ini kan udah lumayan mantep nih guys Kita bisa super defensive Kita masih punya 100 100 darah Kita naik level ke 10 pelan-pelan baru kita mulai ngeroll buat komposisi late game guys Kayaknya itu lebih bagus Oke 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 gue I like that plan more I like that plan more Eh Oke 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 kita nyantai dulu Oke kita nyantai dulu Kita nyantai dulu guys Oh yang main Beast udah mati guys Tidak 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 10 PEMBICARA Tidak Tidak Oke kita mulai cicil naik levelnya Abis ini creep round Abis creep round kita pasti naik level guys Terus kita mulai ngeroll ya Wuh Form of sandnya Skulling out Kena semua guys Sakit abis Razer claw Razer claw bis keempat sih Alright Alright Oke Komposisi campur sari nih guys Ada beast dragon warrior Oke gue Gue ngejar poisonous bermintang 3 nih Game ini kayaknya Most likely Yah lewas belum ngeluarin panda Masih menang guys Oh masih menang guys Terima kasih. 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 Terima kasih.